Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin bolu kojo panggang disini kita gunakan panci, hasilnya bagus banget matangnya benar-benar merata, mengembang tidak batat sama sekali dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, wangi dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan sukar bikin lagi bolu kojo ini cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama untuk cara membuatnya pertama siapkan wadah masukkan 3 butir telur, saya pakai ukuran sedang, pastikan telurnya masih segar lanjut masukkan 2 per 3 gelas untuk batasnya seperti ini atau 160 gram gula pasir masukkan 1,4 sendok teh garam halus, 1,4 sendok teh vanili bubuk kemudian semua bahannya kita aduk, disini saya gunakan whisker teman-teman boleh mengaduknya menggunakan sendok garpu kita mengaduknya sebentar aja ya, asal tercampur aja atau gulanya larut, nah ini kurang lebih 2 menit saya aduk-aduk atau pastikan gulanya udah larut, oke ini udah cukup selanjutnya kita masukkan 2 gelas belimbing atau 300 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh munjung ya gelas keduanya juga penuh munjung lanjut masukkan 2 gelas belimbing atau 500 ml santan untuk 1 gelasnya penuh gelas kedua santannya juga penuh kemudian kita masukkan setengah gelas belimbing atau 100 ml jus pandan untuk jus pandannya jangan di skip ya, biar rasa kue kojonya enak dan wangi kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata untuk jus pandannya ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan kita tambahkan 100 ml air, kita blender ya nah kalau warnanya masih kurang hijau atau kurang cerah boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera setelah adonan sudah tercampur rata terakhir kita masukkan 6 sendok makan margarin cair ini kondisinya sudah dingin baru kita campurkan ke adonan selain menggunakan margarin, teman-teman boleh juga gunakan butter jadi sesuai selera aja kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata setelah adonan tercampur rata terakhir kita saring biar hasilnya halus tidak ada yang menggumpal atau menggrindil kalau di akhir adonan ada yang suka menggumpal atau menggrindil seperti ini sebaiknya teman-teman tekan ya menggunakan spatula atau sendok oke adonan sudah ready lanjut kita panggang sekarang kita siapkan loyang oles loyang, disini saya gunakan karlo teman-teman boleh ganti dengan margarin kita oles loyangnya tipis-tipis aja hingga rata untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 cm untuk loyangnya bebas aja ya sesuai selera setelah loyang dioles rata langsung aja adonan bulu kojonya kita masukkan ke dalam loyang untuk tekstur adonan memang cair seperti ini ya oke adonan sudah siap lanjut kita panggang untuk memanggangnya saya gunakan panci seperti ini sekarang langsung aja kita masukkan adonan ke dalam panci nah selain menggunakan panci seperti ini teman-teman bebas aja gunakan panci yang ada di rumah aja ya langsung aja panci nya kita tutup kalau ada lubang udaranya kita tutup seperti ini ya biar udara panasnya gak keluar kemudian kita panggang adonan hingga matang selama 1 jam lebih ya teman-teman untuk api kompornya kita gunakan api kecil banget seperti ini biar bolu kojonya matangnya benar-benar merata dan gak gosong setelah kurang lebih 1 jam 35 menit kita panggang atau disesuaikan aja hingga bolu kojonya matang nah sekarang kita cek atau kita lihat dulu ciri-ciri bolu kojonya udah matang bagian atasnya ini kering tidak berair atau lembek kelihatan kering ya teman-teman kemudian kita coba lagi tes tusuk lidi kalau adonannya gak ada yang menempel di tusuk lidi ini tandanya bolu kojonya udah matang selanjutnya kita angkat kita keluarkan dari panci nah jadi untuk lamanya durasi pemanggangan disesuaikan api kompor yang kita pakai ya sebaiknya jangan terlalu besar biar matangnya merata sekarang kita biarkan dulu bolu kojonya di suhu ruang hingga dingin setelah bolu kojonya dingin kalau udah dingin teman-teman hasilnya itu akan sedikit menurun ya kemudian kita sisir bagian pinggernya kita beri alas lalu loyangnya kita balik dan untuk hasilnya teman-teman setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini kelihatan bolu kojonya yang ini matangnya benar-benar merata dan tidak bantat sama sekali langsung aja kita potong untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik ya biar gak lengket saat kita potong untuk potongan kuenya bebas aja sesuai selera nah gimana nih teman-teman mudah kan bikin bolu kojonya panggang yang satu ini buat teman-teman yang gak punya oven di rumah wajib cobain resep yang satu ini dijamin resepnya anti gagal matangnya benar-benar merata dan mengembang sempurna tidak bantat ya oke teman-teman semua selamat mencoba resepnya semoga bermanfaat setelah bolu kojonya dipotong untuk hasilnya seperti ini kelihatan bagian dalamnya ini benar-benar matangnya benar-benar merata tidak bantat sama sekali untuk tesurnya kelihatan padat namun hasilnya lembut banget dijamin ya teman-teman resep yang ini anti gagal dan rasanya enak sekarang saya cobain Bismillahirrahmanirrahim untuk rasanya dijamin super enak banget lembut legit wangi berasa panennya recommended buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu video dari saya semoga suka dan bermanfaat terima kasih udah nonton videonya yang habis sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati